Saya menjerit merasakan kekecewaan, ketesalan terhadap pimpinan Kabupaten Sampang yang mana terdapat kasus pencah bulan dan pemeriksaan terhadap perempuan. Menjelang pemilihan legislatif, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Sampang atau Formasa Sampang, Madura menggeruduk kantor DPRD setempat, Senin, 22 Mei 2023. Aksi demo atas kinerja anggota DPRD Sampang selama ini sebab angka kasus kekerasan perempuan di Sampang dinilai cukup tinggi beberapa tahun belakangan ini. Aksi dimulai dari depan kantor pemkap Sampang, kemudian melewati depan mapolres Sampang dan berhenti di kantor DPRD dengan dilengkapi atribut demo. Salah satu orator Formasa Zaratul Laila mengatakan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Sampang. Untuk tuntutannya sendiri itu memang lebih utamanya itu ditekankan dan dikawal seperti itu hingga tuntas sembilan orang tersebut. Dan juga yang terjadi di dinas sosial kepada korban ODGC. Untuk sebelumnya, legislatif sendiri menurut Sampian seperti apa perannya? Perannya? Iya. Melihat kasus yang begitu banyak menurut jendangan ini? Iya. Kalau saya pribadi ya selaku perempuan berangkat ke sini bukan hanya persoalan ingin eksistensi atau apapun. Saya juga kecewa sebetulnya. Saya juga seorang perempuan. Gimana sebetulnya tugas dan tanggung jawab dari DPRD Kabupaten Sampang? Terutama juga pihak kepolisian yang mempunyai kewenang akan hal tersebut seperti itu. Di hitung setiap tahun 2020 hingga 2023 itu berjumlah 23 kasus pemerkosaan dan berjumlah 19 kasus pencabulan. Yang salah satu korbannya itu berumur di bawah umur maksudnya ya. Berumur 13 tahun yang mana itu diperkosa oleh 9 orang laki-laki. Yang mana 9 orang laki-laki ini masih berkeliaran bebas dan belum ditindak tegas oleh yang berwenang dan bertanggung jawab. Yang mana juga salah satu pelakunya ini malah dibebaskan dalam kurun kurang dari satu tahun. Dan juga terjadi salah satunya di dinas sosial yang mana korbannya adalah orang dalam gangguan jiwa. Seperti itu. Dan mungkin itu saja terkait... Untuk yang 9 pelaku itu Pak yang ditangkap sudah ada berapa orang? Nah untuk itu hanya tinggal 4 orang laki-laki. Ya sisanya belum ada apa namanya penegasan dan penjelasan. Sudah lama berjalanan ya. Sampai hari ini yang simpat bagaimana tanggapan dari... Pernah ada pengawalan dah dari URMASA ke Polres Sampang selanjutnya? Ke Polres Sampang. Ke Polres Sampang kami sudah di awal-awal dilantik Polres Sampang yang baru. Kami melakukan silutur rohim. Cuma yang kami bawa itu silutur rohim terkait kekerasan seksual. Bahwa ada banyak kasus-kasus yang masih mangkrak di kerubatan Sampang. Khusususnya di kekerasan seksual. Dan kami juga mendatangi pihak korban. Bahwasannya korban ini yang sangat miris akan dikeluarkan dari kebupatan Sampang. Dan akan dipindah ke kebupatan Sampang. Ini adalah kegagalan yang sangat luar biasa. Dan tingkat pendidikan pasti akan sangat berurau. Kira-kira akan melakukan aksi ke Polres Sampang? Ini masih dalam tahap perencanaan dari tempat-tempat. Ini bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin tapi sudah masuk pada tahap planning. Beberapa bulan yang lalu kita ke rumah korban. Dan korban yang terjadi di kebupatan Sampang. Kemudian masalah pembangunan yang tidak berlandaskan asas kemanfaatan. Tetapi berlandaskan.